Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julfika Nurfikri. Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat website sekolah menggunakan PHP dan SQL. Oke kita langsung saja mulai. Jadi di video sebelumnya kita telah membuat database dan beberapa tabel seperti di bawah ini ya teman-teman. Kemudian kita juga telah membuat halaman login untuk super admin dan untuk admin. Oke kalau kita lihat websitenya kurang lebih seperti ini untuk halaman loginnya. Lalu untuk database-nya kurang lebih seperti ini juga. Untuk tabel pengguna sudah kita isi dua data. Oke jadi di video kali ini kita akan lanjut membuat halaman dashboard untuk super admin dan admin ya. Kemudian kita juga akan membuat menu-menunya dan juga hak aksesnya. Oke sebelum kita membuat halaman dashboard kita akan perbaiki dulu beberapa hal di halaman login ini. Kalau teman-teman perhatikan kita refresh dulu. Nah disini pada saat kita klik login. Nah untuk alertnya disini harusnya username ya. Bukan username ya. Oke ini kita akan perbaiki. Kita akan buka text editor. Kita akan buka file login.php. Kita cari yang bagian alert. Nah ini ya. Kita tambahkan huruf R aja. Kita save. Kemudian kita refresh. Lalu kita coba login. Nah username tidak ditemukan. Oke sudah cukup. Kemudian kita akan coba ubah untuk warna border inputan ini ya. Kita akan ubah agar tidak terlalu hitam seperti itu. Kita buka file CSS. Untuk inputan itu ada di kelas input control. Seperti ini kita akan kasih border 1px solid. Warnanya DDD. Kita save. Kemudian kita refresh. Nah belum ada perubahan kan? Belum. Kita coba hapus dulu history browsernya. Siapa tau nyangkut. Dicacek ya. Kita tekan ctrl H. Kemudian kita clear browsing data. Lalu kita pilih all time. Kemudian ini kita checklist semua aja. Lalu clear data. Selesai. Kita close lagi. Kemudian kita refresh. Nah sudah berubah ya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba tes lagi. Misalkan admin tanda kutip lalu enter. Nah ada error teman-teman ya. Kita akan coba perbaiki error ini. Jadi ketika ada orang ngetik username pakai tanda kutip. Itu jangan sampai ada error seperti ini. Oke kita akan coba handle itu di php-nya. Kita buka login. Lalu di bagian post usernya kita tambahkan fungsi mysqli real escape string. Buka kurung variable con, tutup kurung. Untuk post ini kita pindahkan saja ke sini. Kita save. Kemudian kita coba buka browser. Kita tes lagi. Admin tanda kutip enter. Oke teman-teman sudah aman ya. Selanjutnya untuk password juga kita akan lakukan hal yang sama. Kita kopas aja. Nah seperti ini kita save. Kita refresh. Kita coba masukkan username yang benarnya aja. Admin. Kemudian passwordnya kita kasih tanda kutip. Oke sudah aman teman-teman ya. Sekarang kita coba login pakai akun yang benar. Admin. Passwordnya 123456. Lalu enter. Sip. Sudah berhasil masuk ya. Oke saya rasa untuk halaman login perbaikannya cukup segitu aja ya. Selanjutnya kita akan lanjut membuat halaman dashboard. Oke kita akan kembali ke text editor. Kita close dulu aja ini. Kita akan buat folder baru di dalam sekolah. Kita klikkan aja new folder. Kasih namanya admin. Di dalam admin. Di dalam admin kita buat satu file dengan nama index. Ops kita save dulu aja. Save. Nama filenya index.php. Lalu save. Oke kita akan membuat halaman index ini menjadi halaman dashboard si admin dan super admin. Seperti biasa kita akan buat struktur HTML dasarnya terlebih dahulu. Doctype HTML. Kemudian HTML. Pembuka HTML penutup. Head. Jangan lupa penutupnya. Titel. Jangan lupa penutup. Untuk titelnya kita akan kasih panel admin strip nama sekolah gitu ya. Kemudian kita akan kasih body. Nah seperti ini. Lalu untuk sementara kita kasih tag H2 aja dulu. Halaman dashboard. Save. Kita coba buka browser. Lalu refresh. Kita login. SA 123456. Enter. Oke. Halaman dashboard sudah berhasil kita buat. Untuk titelnya sudah sesuai ya. Namanya kemudian ini untuk bodynya sudah muncul. Sekarang kita akan lanjut modifikasi. Jadi rencananya disini kita akan membuat navbar. Ada navbar brandnya. Kemudian ada menunya. Lalu di bawahnya ada contentnya. Kemudian di bawahnya lagi ada footer. Oke teman-teman semoga kebayang ya. Sip. Kita akan lanjut. Ini kita hapus dulu aja. Kita akan buat struktur HTMLnya. Seperti ini. Kita kasih komentar dulu. Ini bagian navbar gitu ya. Bagian navbar. Kita akan buat dengan tagdiff. Kasih kelas navbar. Jangan lupa penutupnya. Di dalam navbar kita akan bungkus menggunakan tagdiff. Kelas container. Nah seperti ini. Lalu di dalamnya ada navbar brand. Navbar brandnya itu kita akan gunakan H2 aja. Kasih nama sekolahnya. Kita kasih kelas navbar brand. Kemudian di samping brandnya kita akan tampilkan menu-menu ya. Di sini kita kasih komentar. Misalkan navbar brandnya kita akan gunakan tag uli-uli aja ya. Uli-ah-ref. Kita akan tulis menu-menunya di sini. Untuk menu-menunya kita sesuaikan aja dengan yang ada di catatan sini ya. Oke kita kopas aja. Oke untuk ketiga menu ini kita akan jadikan dia sebagai sub-menu aja ya. Oke kita akan jadikan dia sebagai sub-menu ke menu pengaturan. Berarti di sini kita akan buat menu pengaturan. Kita enter aja biar enak lihatnya. Nah kita kasih komentar sub-menu gitu ya. Kita akan buat dengan tag u lagi. Uli-ah-ref. Identitas sekolah. Kita kopas aja. Selanjutnya untuk menu ubah password dan keluar kita akan buat mereka sebagai sub-menu juga. Oke siap. Di sini kita akan enter dulu. Kita akan ganti jadi akun. Lalu di sini kita kopas aja. Yang ini. Lalu save. Kemudian untuk menu sudah cukup. Nama sekolah. Menu. Oh iya ini kita kasih kelas aja ya untuk fullnya. Kelas misalkan nav strip menu. Kemudian yang drop down. Kita kasih kelas drop down gitu ya. Kita kopas aja. Paste di sini. Oke sampai sini sudah cukup. Kita save dan buka browser. Refresh. Oke teman-teman. Jadi ya seperti ini. Ada menu. Ada sub-menu. Menu. Sub-menu. Nama sekolah. Oke siap. Sekarang kita akan lanjut. Isi refnya. Dashboard kita akan arahkan dia ke index.php. PHP gitu ya. Oke teman-teman. Sampai sini. Kita sudah mengisi ref-refnya ya. Silahkan disamakan aja. Selanjutnya kita coba save dan buka browser. Kalau kita klik dashboard. Oke. Pengguna. Sip. Sudah berhasil pindah ya. Sip. Oke untuk halaman-halaman ini kita akan buat di video-video berikutnya. Oke sekarang kita akan lanjut modifikasi navbar ini menggunakan CSS. Sekarang kita akan hubungkan dulu file index ini dengan CSS. Kita keluar dulu dari folder admin seperti ini. Lalu kita akan masuk ke folder asset. Lalu ke CSS. Lalu ke style. .css. Kalau kita lihat seperti ini ya. Asset CSS filenya. Sip. Kita coba save dan refresh. Oke teman-teman. Sudah ada perubahan ya. Berarti sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita akan modifikasi yang bagian navbar nya dulu. Berarti disini ada navbar ya. Kita kopas aja. Kita modifikasi di CSS. Seperti ini kita kasih border 1 pixel solid seperti biasa ya. Biar ketahuan dulu bentuknya seperti apa. Kita kasih border dulu aja. Border height. Misalkan 60 pixel. Width nya. Width nya 100%. Kita akan coba buka browser dan refresh. Ops. Belum ada perubahan ya. Kita cek lagi. Apakah ada yang salah. Kelasnya navbar. Navbar. Link nya sudah terhubung. Oke. Kita akan coba hapus dulu history browser nya. Siapa tau nyangkut. Control H. Hapus ya. Kita refresh lagi. Nah seperti ini oke. Sip. Sudah muncul ya untuk header. Eh untuk navbar maksudnya ya. Selanjutnya kita akan modifikasi yang nama sekolah. Dia adalah navbrand ya. Navbrand kita kopas. Kita panggil disini. Kita kasih border 1 pixel solid. Save. Kita buka browser. Refresh. Oke. Ini untuk kotaknya dia full ke kanan ya. Kita maunya kotaknya itu sesuai dengan panjang text nya segini gitu. Oke. Kita kasih display. Inline block aja. Kita save. Buka browser. Refresh. Oke sip. Kita akan kasih padding. Atas bawahnya kita kasih misalkan 15 pixel. Kiri kanannya 0. Refresh. Oke. Jadi ya pas dengan tinggi head navbarnya. Selanjutnya kita akan modifikasi yang menu-menunya. Berarti disini ada kelas nav menu. Kita copy aja. Kita panggil disini. Border. 1 pixel solid. Lalu kita akan kasih ini dulu deh. Save. Oke. Kemudian kita kasih display flag. Nah jadi ya. Selanjutnya kita akan hilangkan titik-titiknya. List tile. Ops. List tile non. Save. Oke hilang. Selanjutnya kita akan kasih border di masing-masing menu ini ya. Berarti kita akan kasih di tag A ref nya. Kalau kita lihat disini. Ini ada kelas nav menu. Tag li dan tag A. Nah yang tag A ini akan kita kasih border. Berarti manggilnya nav menu li A. Seperti ini aja. Kita kasih border. 1 pixel solid. Kita kasih padding. Misalkan atas bawahnya 20 pixel. Kiri kanannya 20 juga. Kemudian kita kasih save dulu deh. Kita buka browser. Lalu refresh. Oke teman-teman. Seperti ini ya. Ini bablas ke atas. Kita coba kasih display inline block. Display inline block. Kita coba refresh. Oke. Cukup ya. Selanjutnya kita akan buat. Posisi menu ini ke sebelah kanannya. Si nama sekolah ini ya. Oke. Kita kasih float aja. Oh kalau enggak kita buat kelas baru aja ya. Kita taruh pulang atas aja. Kelas float left. Isinya float left. Jadi tinggal kita tambahkan aja. Kelas ini di. Apa. Tag yang mau kita bikin float left. Oke. Seperti ini. Nav brand juga kita kasih float left. Kita coba ke browser. Lalu refresh. Nah. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan coba kasih jarak. Ya. Apa. Nama sekolah ini dengan menu ini. Jarka dempad. Berarti ada di nav bar. Eh nav brand ya. Margin right. Kita kasih 16 pixel aja. Kita refresh. Oke. Cocok. Buat teman-teman kalau misalkan kurang jaraknya silahkan tambahkan lagi aja ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk menu ini kita akan hilangkan nih garis-garis bawahnya ya. Sesuatu yang bentuknya link kita akan hilangkan garis bawahnya. Disini kita set aja semua yang A. Tag A itu text decoration nya non. Kita refresh. Nah. Seperti ini. Sekarang kita akan lanjut modifikasi yang submenu nya. Kita akan hilangkan titik-titiknya. Submenu itu kalau kita lihat disini ada di dalam nav menu. Bli. Pull. Nah ini ya berarti. Oh ini ada kelasnya nih. Berarti kita panggil kelasnya aja nanti ya. Lebih mudah. Berarti cara manggilnya nav menu. Click. Drop. Done. Oke. Kemudian kita akan kasih border. Lalu kita kasih background color warna putih aja. Kemudian kita coba kasih list style non. Biar hilang titik-titiknya. Kita refresh. Oke. Titik-titiknya hilang. Border sudah muncul ya. Siap. Selanjutnya. Kita akan. Sembunyikan dulu nih. Apa namanya. Si submenu nya. Jadi dia muncul ketika. Menu pengaturan disentuh gitu ya. Oke. Namun sebelumnya kita akan atur dulu. Posisinya jadi absolut ya. Biar dia. Mengikuti main menu nya. Posisinya. Kita coba kasih. Posisi absolut. Kita lihat. Perubahannya seperti apa. Nah. Seperti ini ya. Dia relatif terhadap main menu nya. Oke. Selanjutnya kita akan kasih display non. Coba kita lihat. Hilang gak dia? Oke hilang. Jadi ketika disentuh baru muncul gitu ya. Berarti disini. Nav. Menu. Nav. Menu. Nav. Menu. Li. Hover. Kelas drop. Jadi ketika si li di hover. Atau disentuh. Kelas drop down. Display nya jadi block. Kita refresh. Set. Nah. Nah. Jadi ya. Oke siap. Selanjutnya kita akan. Posisikan. Nama sekolah dan menu-menu ini. Ketengah-tengahnya jadi. Pinggir kiri dan kanannya ada space kosong gitu ya. Oke. Kalau kita lihat disini. Kita sudah punya. Kelas container yang ngebungkus. Brand sama menu ini ya. Oke. Kita modifikasi aja. Kelas container ini. Kita posisikan aja di paling atas. Kita atur lebarnya 1140 piksel misalkan ya. Lalu kasih border dulu biar kelihatan. Kemudian kita kasih margin atas bawah yang 0. Kiri kanannya auto. Kita refresh. Nah. Seperti ini. Namun untuk container nya ini kayaknya nggak ngikutin. Sesuai tingginya header ya. Nakbar ya. Itu karena ada float left disini ya. Oke. Kita akan atas itu. Caranya kita. Buat aja kelas baru ya. Kita buat kelas baru. Namanya clear fix. Kita kasih clear. Boot ya. Oke. Kemudian kita taruh aja kelas clear fix itu. Di. Sebelum penutup container. Nah disini ya. Kita akan kasih div. Class. Clear. Fix. Jangan lupa penutup. Nah seperti ini. Kita coba refresh. Nah. Sekarang kelihatan container nya. Oke. Selanjutnya kita akan kasih warna untuk navbar nya ya. Kita kasih warna misalkan warna biru aja. Kita kopas aja yang ini ya. Kopas. Copy. Kemudian kita paste di. Bagian navbar. Mana navbar tuh. Navbar bagian sini. Background. Color. Nah seperti ini. Kita akan coba lihat. Seperti apa jadinya. Oke warna biru. Selanjutnya kita akan. Nama sekolah ini. Biar jadi link gitu ya. Ini kan gak bisa di klik nih. Kita ubah aja. Berarti disitu. Kita kasih. Take a wrap juga ya. Nah seperti ini. Oke. Sekarang dia bisa di klik juga. Kita akan arahkan dia. Ke index. .php Kita refresh. Oke. Selanjutnya kita akan ubah. Atau kita hilangkan dulu aja. Border-bordernya ya. Oke siap. Kita hilangkan dulu. Border-bordernya. Mulai dari navbar. Hilangin. Navbrand juga hilang. Navmenu. Navpliak. Dropdown biarkan saja. Kita coba. Refresh. Oke teman-teman. Oh container juga hilangkan ya. Container. Kita hilangkan saja. Oke teman-teman. Sekarang kita akan ubah warnanya. Jadi warna putih ya. Kita akan kasih di. Di mana. Di mana. Di navbar. Sini. Navbar. A. Color. FFF. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi. Jadi. Semua tag A. Yang ada di kelas navbar. Itu warnanya diubah ke warna putih. Siap. Oke. Aman. Oh ini ikutan juga ya. Oke. Yang bagian ini. Gak boleh warna putih. Dia harusnya warna hitam. Tetap. Berarti. Kita akan lebih spesifik lagi. Disini nih. Kita akan panggil. Nah penuh. Li. Drop. Down. A. Jadi A yang ada di kelas drop down. Itu color nya. Warnanya hitam aja. 333. Oke. Aman. Nah sekarang. Untuk warna border nya. Kita ubah juga. Border nya. Kita kasih. DDD. Seperti ini. Oke. Jadi ya. Sip. Selanjutnya. Kita mau ini ketika disentuh. Ada perubahan warna gitu ya. Ketika disentuh. Biar kelihatan. Wah kita lagi sentuh ini gitu. Sip. Berarti itu. Harusnya ada di. Nah. Sini aja. Nav menu. Klik. Klik. Klik di hover. Maka background color nya. Berubah warna. Jadi. Apa ya. Jadi warna ini aja deh. Copy. Paste disini. Refresh. Kita lihat. Set. Ya. Mantep ya. Jadi kelihatan. Oke. Wuh. Jadi warna hitam dia. Kita akan ubah dia ketika disentuh. Jangan warna hitam. Warna font nya ya. Berarti itu adanya di. Disini. Kita akan panggil juga. Nah. Nav menu. Nav menu. Li. Hover. Drop. Down. A. Color nya jadi warna putih. Jadi ketika si lih di hover. Maka si tag A yang ada di kelas drop down itu warna jadi putih. Kita coba refresh seperti apa. Ternyata salah. Ternyata salah. Bukan lih yang ini yang di hover. Berarti ketika lih. Li. Drop down. Li. Hover. Maka tag A nya baru berubah ya. Kita coba refresh. Nah. Seperti ini teman-teman ya. Agak tricky sih ya. Tapi gak apa-apa lah. Pelan-pelan aja. Jadi ketika si nav lih drop down. Jadi ketika si lih yang ada di kelas drop down ini disentuh. Baru A nya berubah jadi warna putih. Oke. Oke untuk navbar saya rasa sudah cukup. Oh iya belum. Untuk yang ada submenu nya kita akan tambahkan ikon di sini ya. Ikon tanda panah ke bawah gitu. Biar ketahuan kalau dia punya submenu. Oke siap. Kita akan gunakan font awesom. CDN. Oke. Mana CDN nya. Kita akan gunakan yang ini aja. Berarti kita kopas yang ini. Lalu kita paste aja di index. Di dalam tag hit paste di sini. Kita akan kasih di pengaturan ini tag i. Lalu kita kasih kelas. Kelasnya kelas fa, fa, strip, karet, strip, don. Kalau kita salah ya. Kita coba kopas yang di akun juga. Kita coba refresh seperti apa jadinya. Nah muncul ya. Ada ikonnya. Oke. Sudah cukup mantap. Oke buat teman-teman yang pengen tahu untuk kelas-kelas ininya. Silahkan kunjungi aja di websitenya font awesom ya. Di sini ada banyak jenis-jenis ikonnya. Oke kita akan lanjut. Berarti untuk navbar saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan buat bagian kontennya. Oke navbar cukup. Kita akan buat konten di sini. Kita akan kasih div kelas konten. Jangan lupa penutup. Kemudian di sini kita akan buat juga kelas kontainernya. Div kelas kontainer. Nah seperti ini. Kemudian kita tes ini konten. Kita coba buka browser. Refresh. Sip. Muncul di sini ya. Kenapa di tengah-tengah? Ya seperti biasa. Karena kita kasih kontainer di sini. Oke. Selanjutnya kita akan kasih dia border kontennya ya. Biar ketahuan. Kayak gimana bentuknya. Nah seperti ini. Kita akan kasih border 1 pixel solid. Nah jadi ya. Kemudian kita akan kasih padding atas bawah. Kalau enggak atasnya misalkan 60 pixel. Kanannya 0. Bawahnya 30 pixel. Kirinya 0. Oke seperti ini. Sekarang kita maunya navbar ini. Posisinya fix ya. Jadi ketika konten scroll kebawah. Si navbar tetap di atas ini. Dan ikut ke scroll. Oke siap. Kita akan coba tes. Heik si kontennya. Kasih 1500 pixel misalkan. Nah sekarang kita scroll. Nah yang sekarang kan si navbar yang ikut ke scroll tuh ya. Nilang. Nah kita maunya si navbar tetap di atas ini. Enggak usah ikut. Nilang. Oke. Berarti di bagian navbar. Navbar. Mana navbar tuh? Ini nih. Kita kasih position. Fixed. Lalu kita kasih top 0. Kemudian kita coba kasih. Jet index 1000. Kita save. Nah. Sekarang kita coba. Scroll kebawah. Nah seperti ini teman-teman. Ya. Dia tetap di atas. Enggak ngikut. Enggak ngikut ke scroll. Oke. Kita akan coba. Ini terlalu nempel ya. Sini kontennya. Kita akan kasih jarak lagi. Agak bawahan dikit gitu ya. Berarti. Si padding. Atasnya ini. Kita kasih. Misalkan. 80 pixel. Kita coba refresh. Cukup ya. Segini. Oke. Selanjutnya. Kita akan. Kasih. Kelas. Kelas box ya. Div. Div. Kelas. Box. Kita pernah bikin. Kelas box. JSS ya. Waktu bikin halaman login. Oke. Kita akan. Bikin lagi. Div. Kelas. Box. Box. Header. Kita kasih aja. Disini. Dashboard. Kemudian. Kita bikin juga. Div. Kelas. Box. Body. Ini. Konten. Nah. Teman-teman. Jadi ya. Ini untuk box. Seedernya. Dan ini untuk. Box. Contennya. Eh. Box. Body maksudnya ya. Oke. Siap. Sekarang. Untuk. Untuk. Contennya. Kita. Kembalikan lagi. Hack. Nggak usah. Pakai hack. Nah. Seperti ini aja. Untuk. Bagian. Conten. Cukup dulu. Sekarang kita ke footer ya. Kita akan buat footer. Berarti disini kita kasih komentar dulu. Footer. Detective. Kelas. Footer. Seperti biasa. Kita kasih kelas. Container. Lalu disini kita akan kasih. Copy. 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 Misalkan. Copy. Seperti ini. 2021. Nama sekolah. Save. Dan buka browser. Oke. Kita akan posisikan ini ke tengah-tengah aja ya. Oke. Sebelumnya kita pernah membuat kelas text center ya. Kita coba buka browser. Terima kasih. Jadi. Selanjutnya kita modifikasi. Kelas footer ini. CSS. Border. 1 pixel solid. Kita kasih padding. Atas bawahnya. 30. 20 pixel aja. Kiri kanan 0. Kita save dan refresh. Oke. Jadi. Selanjutnya kita akan hapus aja border-border ini. Kita hapus border. Footer. Hapus juga border. Content. Oke. Teman-teman. Sekarang kita akan ubah warna background body-nya ya. Berarti disini kita kasih aja. Kelas. Misalkan bg-like gitu. Nah sekarang kita akan buat. Atau panggil bg-like ini di CSS. Oke. Kita akan taruh disini aja. Bg-like. Kita kasih warna background color. Misalkan. F. E-F-E-F-E gitu. Kita lihat. Seperti apa warnanya. Ada perubahan nggak? Nggak kelihatan ya? Coba kalau F5. 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 Oke. Keliatan ya. Kita ganti lagi aja jadi F. E-F-E. Udah. Gini aja. Oke. Selanjutnya kita akan ganti ini konten ini. Dengan ucapan selamat datang. H3. Selamat datang. Kita panggil nama yang lagi login ya. Di file login dulu kita pernah mendaftarkan uname ke season ya. Jadi kita tinggal panggil aja di dashboard ini menggunakan season. Oke. Siap. Kita panggil season-nya. Season. Yuname. Sebelum kita manggil season kita akan jalankan dulu season start-nya. Season start. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buka browser dan refresh. Oke. Undefined uname ya. Sekarang kita akan logout dulu aja. Oh ya. Logoutnya belum kita bikin ya. Oke. Kita coba lihat di sini. Logout.php kita buat dulu. File logout di admin. Klik kanan. New file. Kita save. Nama filenya logout.php. Kita akan buat seperti ini. Season. Season. Start. Season. Destroy. Untuk menghapus season ya. Setelah itu kita akan arahkan dia kembali ke login. Kita akan gunakan script aja. window.location. Sama dengan tanda kutip. Kita keluar dulu dari folder admin. Lalu kita akan masuk ke login.php. Oke. Sampai sini kita tutup. Eh refresh maksudnya. Kita logout. Nah. Seperti ini kita coba login lagi. Kita login sebagai seberadmin. S.A. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Enter. Sip. Selamat datang Julvicar. Mantap ya. Sekarang kita akan lanjut kasih kata-kata lagi di panel admin nama sekolah. Kita refresh. Oke jadi. Oke teman-teman. Untuk penamaan sudah. Eh untuk isi dashboard sudah cukup ya. Sekarang kita coba tes yang loginnya admin gitu ya. Admin. Kayak-kira namanya siapa. Nah selamat datang putri. Oke teman-teman. Sip. Untuk dashboard sudah cukup sampai sini aja. Oh iya. Selanjutnya kita akan atur hak aksesnya ya. Jadi kalau admin yang login ada menu apa aja. Kalau super admin yang login ada menu apa aja. Kita coba lihat di catatan. Jadi kalau super admin yang login itu ada menu dashboard atau pengguna. Buat password dan keluar ya. Kemudian admin ada seperti ini. Oke. Kita akan buat itu di bagian index ini ya. Di bagian menu-menunya. Seperti yang teman-teman ketahui di login itu kita sudah daftarkan u-level. U-level ini isinya kalau nggak super admin ya. Admin. Oke. Kita akan setting disini. HP. If. Jika. Season u-level. Sama dengan super admin. Maka. Sampai sini ya. Oke. Jadi pengguna ini akan nampil ketika u-levelnya super admin. Kita kasih else if. Else if. Kita kopas aja. Jika u-levelnya sama dengan admin. Maka. Kurung ya. Kurung-kurawal. Berarti sampai sini. Oke teman-teman. Pelan-pelan aja. Perhatikan. Tutup bukanya. Nah. Jadi kalau super admin yang login. Dia cuma bisa lihat menu pengguna. Kemudian kalau admin. Dia bisa lihat menu ini semua ya. Kalau menu dashboard sama akun. Masing-masing punya ya. Oke. Kita coba buka browser lalu refresh. Nah. Seperti ini. Sekarang yang lagi login siapa? Si putri ya. Dia super admin ya. Oke siap. Berarti dia. Menunya jurusan. Ada menunya jurusan galeri informasi pengaturan dan akun. Sekarang kita ke super admin. Enter. Nah. Sudah cocok ya. Oke. Sekarang gimana kalau akun ini? Kita akan ganti dengan nama yang login aja ya. Dan akun. Oke. Siap. Kita kopas aja teman-teman. Yang you nama ini. Taruh di bagian akun. Kemudian kita kasih buka kurung untuk kurung. Kita akan tampilkan you levelnya. Coba kita lihat. Seperti apa refresh. Nah. Cocoknya seperti ini ya. Silahkan teman-teman. Kalau mau seperti ini ikutin. Ikutin aja. Kalau enggak juga apa-apa ya. Oke. Kita akan lanjut. Keluar. Kita akan kembali ke admin. Oke teman-teman ya. Sudah muncul putri sebagai admin. Sip. Oke teman-teman. Saya rasa untuk pembuatan dashboard cukup sampai disini aja ya. Kita akan lanjut lagi membuat halaman data pengguna ya. Data pengguna create, read, update, delete di video tutorial selanjutnya. Oke. Semoga tetap semangat dan sampai berjumpa lagi di video tutorial. Selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.